Strawberry dan Coklat Oh, Romeo, kekasihku. Di bulan purnama ini, kau sedang apa? Cahaya ini bagus sekali. Ini nak punya selfie. Apa kau tahu, Romeo? Satu, dua... Juliet! Juliet! Tenanglah. Ini aku. Romeo, kenapa kau datang lewat sini? Aroma stroberimu menarikku. Bahkan dalam kegelapan coklatnya malam, kekasihku. Romeo? Juliet! Romeo? Berikan sendok panjangku. Coklat kek beraninya kau datang ke sini. Juliet! Tolong bebaskan Romeo. Diam, anakku. Kemohon, tuan. Juliet ada yang indahku. Tidak di dunia manapun, kau dan Juliet akan bersama-sama. Bawa anak lancang ini keluar sekarang. Ya, sepupu. Juliet! Juliet! Oh, Romeo! Oh, Romeo! Romeo! Kalau kau bertemu dengan pemuda payah itu lagi, kau akan diusir dari sini. Oh, Romeo! Jangan coba-coba dekati Juliet lagi. Akanku renggut kerak-kerakmu, coklat penakut. Juliet, kalau kita bisa bersama-sama ke dalam oven terpanas atau ke freezer paling dingin, aku adalah pergi bersamamu. Apa kau kehilangan akal sehatmu? Anak perekuannya musuh bebyutanku. Kau akan ayah usir dari rumah ini kalau kau bertemu dia lagi. Tidak adil, aku dan Juliet itu benar-benar saling mencintai. Anak pahaya, kau benar-benar kehilangan akal saya. Suamiku, jangan marah-marah. Romeo, cepat minta maaf pada ayahmu. Eh, itu tidak penting. Pesta hari Valentine sebentar lagi. Gadis coklat cantik akan kita temukan. Yang tepat untukmu dan keluarga ini. Ayah, aku tidak terima. Romeo, tolong dengar dulu. Kalau kau tidak menjadi strawberry cake, kau dan Juliet tidak akan bisa bersama. Kalau begitu, aku akan jadi strawberry cake. Apa? Kau tidak boleh bertemu Juliet lagi. Ingat itu. Aku harus jadi yang paling sehat yang ada Pesta Valentine. Benar sekali. Ini adalah Brad Barbershop. Aku yakin Master Brad bisa mengubah coklat menjadi strawberry. Lalu orang tua Juliet akan merestui hubungan kami. 9-8, 9-9, 100. Itulah jumlah yang kumaksud untuk hari Valentine. Nona, tapi bagaimana denganku? Datang tahun depannya. Tapi aku sudah bawa semua uangku. Uang tidak berguna tanpa kekasihku. Juliet. Dalam semangat Santo Valentine, aku akan terima satu pelanggan lagi. Kau ingin aku mengubahmu jadi strawberry cake? Iya, Master Brad. Inilah satu-satunya cara. Sungguh. Baik, Nah. Tidak semuanya dibuat sama lezatnya dengan coklat cake. Kenapa kau mencoba untuk berubah? Aku harus jadi kue strawberry demi Juliet dan agar aku bisa mencintainya. Karena tanpa Juliet, bahkan kue coklat paling kaya pun terasa miskin. Oh, jangan menangis. Tapi Juliet itu siapa? Juliet adalah kekasihku strawberry yang manis. Tapi teman-teman keluarga kami adalah musuh bebu yutan. Tidak beruntungan yang mencoba teks melupanya tiba. Kau adalah warna kotoranku. Kau adalah warna kotoranku. Kenapa strawberry jadi cerewet padahal sudah tidak musuh resmi lagi? Oh, bukan apa-apa selain buah beri beku. Selama ratusan tahun keluarga kami berdikai. Ketidak beruntungan melanda coklat cake sebelum pagi tiba. Aku ingin tahu dari mana aroma tidak enak ini berasa. Itu adalah strawberry. Kau adalah warna kotoranku. Ayo hadapi aku otak. Beri, orang tua kami masih jadi musuh bebu yutan. Ajar dia, ayah. Ayo. Maju. Maju. Aku belum pernah melihat kecantikan sejati hingga saat ini. Aku rasa strawberryku bisa meledak. Ya, ayah. Dalam pandangan perang, aku dan Juliet langsung jatuh cinta. Kami tidak akan biarkan orang tua kami menghalangi takdir cinta kami. Romeo yang tragis. Sangat sedih, ya. Kemohon, buat aku jadi strawberry sekarang. Lalu orang tua Juliet pasti akan merestui cinta kami. Baiklah, sobat. Akan aku buat kau jadi strawberry slice paling manis di kota ini. Wilk, bawa semua peralatan stroberiku ke sini. Baik, Pak. Setelah aku selesai, kau sendiri tidak akan tahu siapa dirimu. Apa kau siap? Ya, untuk apa saja? Pertama-tama kita singkirkan hiasan coklatnya lebih. Juliet adalah seluruh hidupku. Dan hiasan ini mengganggu. Hei, dengarlah halangan cinta. Jatuhlah. Itu norak sekali. Aku jadi merinding. Sekarang waktunya untuk krim strawberry. Krim merah muda ini sama murninya dengan cinta kami. Oh, strawberry. Sama seperti rambutnya Juliet yang cerah. Oh, Juliet. Matamu di malam hari bersinar lebih terang dari bulanku nama penuh. Wilk, tutup kumutu muda ini biar aku bisa begatnya. Master Brad, tarik nafas dalam. Ciumlah semua uang yang akan dibayar oleh Romeo padamu. Oh, sangat sempurna. Selamat, nak. Sekarang kau jadi strawberry. Venus, Dewi kecantikan dan cinta sejati telah mengirim barber Brad yang hebat untuk memperbaharui harapanku sekali lagi. Oh, Julietku sayang. Akhirnya kita akan segera bersama-sama. Wah, aku lelah. Ayo, tutup salonnya. Iya. Siapa yang akan datang? Oh, bagaimana kalau mereka tahu aku adalah coklat cake? Lah, berdiri-diri kelihatan segera di albiri beruangnya. Kepok cantik. Mereka tidak mengenaliku. Sekarang aku harus mencari Juliet yang cantik. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Kau siapa? Ayah. Apa yang dia katakan? Ayah, tenang dulu. Aku akan jelaskan pada ayah. Diam, kau adalah ahli waris dari klan coklat. Sekarang kau jadi strawberry cake yang bau. Romeo, kau kelihatan lebih baik dengan seluruh coklatmu ditutupi. Selamat, kau menjadi strawberry cake. Ya, itu tutup sekali denganmu. Sarap, kau berubah lebih cepat. Untuk menikah dengan Juliet yang cantik, sekarang aku jadi strawberry cake. Kepohon, Tuhan. Biarkan kami menikah. Tidak boleh. Karena satu-satunya warismu berubah dari strawberry. Ini adalah akhir dari klan coklatmu. Sebaiknya kau jangan senang dulu, Tuhan. Coba lihat siapa yang ada di sini. Apa? Apa itu? Juliet? Kenapa kau menjadi coklat cake anakku? Apa dia menikah? Oh, tidak. Aku berubah agar bisa bersama Romeo. Apa yang telah kau lakukan? Kau benar-benar memalukan. Ayah, sakit. Oh, memakai krim strawberry di atas dirimu membuat kami semua malu. Ayo, jangan. Apapun yang kau lakukan, ayah tidak akan biarkan kau bersama dia. Ayo, mulai. Cukup. Kumohon, tikan kalian semua. Kenapa kalian? Buat kami sangat menderita. Biarkan kami saling mencintai. Juliet, ayo kita pergi. Ya, Romeo. Tunggu. Tunggu. Juliet, kita akan melewati hadangan apapun yang menghalangi cinta kita bersama-sama. Romeo ku sayang. Bersamamu, kemanapun aku akan pergi. Selamatkan Juliet dari penjahat kita. bawa Romeo sekarang juga ya. Dasar anak muda payah. Kembalilah dengan tenang. Juliet, kematianmu tidak bisa merenggutmu dariku. Romeo, aku tidak akan kematianmu. Sekarang, untuk saat yang telah kalian tunggu-tunggu, saat yang untuk memilih pasangan Valentine Tony, dan pasangan yang terjauh ini adalah selamat aku ucapkan Romeo dan Juliet. Mereka adalah pasangan coklat dan stroberi cake. Lezat sekali. Bawang kosong apa ini? Jepat turun dari sana. Dan sekarang, mereka akan berpelukan. stroberi dan coklat menjadi satu. Romantis sekali. Mereka menegak semuanya. Hentikan ini sekarang juga ya. Dan aku ucapkan selamat. Pasangan Valentine tahun ini akan mendapatkan hadiah istimewa dari Ratu. Siapa yang peduli dengan hadiahnya? Sebuah titik tolak baru. Wah! 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 Bukan itu saja, para hadirin. Kalau mereka berdua sampai menikah, Ratu akan menghadiahkan 1 juta dolar! 1 juta dolar! Wah! Oh, Juliet itu cantik benar tidak menurutmu? Ah, Romeo memang hebat. Aku akui. Juliet itu cantik benar, kan menurutmu? Aku rasa begitu. Wah! Tidak ada yang bisa mengatur siapa yang dicintai oleh anaknya. Manika! 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 Orang tua kita juga bersorak-serai. Aku tahu. Manika! Jadi kalau begitu, sepertinya mereka akhirnya menerima kita. Aku mencintaimu, Juliet. Aku juga, Romeo. Wow! Wow! Romeo dan Juliet akhirnya bisa bahagia. Itu cinta sejati. Ya. Mas dan Fred, Kau tahu? Romeo dan Juliet ingin menjadi kue lainnya. Kenapa kau tidak mengubah mereka? Kau tidak berapa lagi? Penaftar rambut sejati memenuhi apa yang membutuhkan pelanggan, ya kan? Wow! Aku tahu pasti ada alasannya. Aku pikir kau mencoba mendapat uang lebih banyak untuk kaya rambut yang sama. Apa maksudmu bilang begitu? Oh! 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 Oh!